Penampakan Pajero yang hantam truk Tronton di tol Kendal, badan mobil terbelah. Usai insiden kecelakaan maut yang terjadi di tol Kendal, beredar video yang menunjukkan penampakan mobil Pajero yang menghantam truk Tronton tersebut. Diketahui, kecelakaan maut melibatkan Pajero VS truk Tronton terjadi di tol Batang Semarang KM-405, Kendal, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, pagi. Akibat kecelakaan maut Pajero VS truk Tronton itu, empat orang dinyatakan tewas. Dalam video yang diunggah akun Facebook Liputan Kendala terkini nampak serpian mobil bertebaran di jalan. Sedangkan mobil Pajero hitam yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan sangat parah. Laka-laka, di tol Kaliwungu, ucap perekam video. Badan mobil terbelah dan sebagian sudah hancur. Seorang korban juga terlihat terkapar di tengah-tengah jalan tol. Kemudian satu unit truk nampak melintang di jalan. Dari info yang disebutkan, kecelakaan ini menyebabkan empat orang meninggal dunia. Namun belum diketahui kronologi kejadian tersebut. Sementara itu, akun X Jasa Marga juga mengunggak info kecelakaan tersebut. Pukul 8.12 waktu Indonesia Barat Tagartol Batang-Semarang Kaliwungu KM 405 plus 2.00 arah Kali Kangkung. Ada penanganan kecelakaan kendaraan Pajero dan truk melintang di lajur tengah. Harap berhati-hati. Hingga kini belum diketahui kronologi pasti kejadian ini. Kronologi Pajero tabrak truk di tol kendal empat orang tewas. Kecelakaan mau terjadi di tol Semarang, Batang, tepatnya di KM 405, wilayah Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Sabtu, 22 Juni 2024, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Imbas kejadian tersebut, empat orang tewas di lokasi. Mereka yang tewas bernama Anas Makrufi, Sudar Majianto dan Imroatus Sholikhah dari warga dusun seduri kecamatan Wonodadi Blitar. Kemudian ada M. Rizki Mustafa Ramadan dari warga dusun Wonodadi kecamatan Wonodadi Blitar. Kejadian bermula saat Pajero yang dikemudikan oleh Ahmad Fauzi melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Setiba di tol KM 405 Jalur A, terdapat sebuah truk kontainer yang tengah berhenti di bahu jalan. Idugaan penyebab kecelakaan masih kita dalami, iimbuhnya. Saat ini, korban meninggal dunia sudah berada di ruang jenazah RSI Walery Kendal. Begitupun dengan korban selamat, yang juga masih menjalani perawatan intensif. Sopir Pajero, Fauzi Sulaiman mengaku dirinya hendak menyalip mobil di depannya. Nahas, ia tak sadar jika terdapat truk kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Fauzi tak sadar apakah dirinya tengah dalam keadaan menyebut atau tidak. Yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Salah satu petugas jaga kamar mayat RSI Walery Kendal, Lia menuturkan kondisi korban tewas cukup mengenaskan. Tiga korban diantaranya mengalami luka serius pada kepala. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sopir Pajero maut yang hantam truk tronton di tol kendala ngaku tak sadar. Sopir Pajero maut yang terlibat kecelakaan dengan truk tronton di tol kendala selamat dan membuat pengakuan atas kejadian yang dialaminya. Diketahui, kecelakaan maut melibatkan Pajero VS truk tronton terjadi di tol Batang Semarang KM 405, Kendala, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, pagi. Akibat kecelakaan maut Pajero VS truk tronton itu, empat orang dinyatakan tewas. Sopir Pajero, Fawzi Sulaiman, mengaku insiden kecelakaan itu terjadi bermula saat ia hendak menyalip mobil di depannya. Nahas, Fawzi tak sadar jika terdapat truk kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Mau nyalip tapi nggak lihat kalau ada truk berhenti, jelas Fawzi saat ditemui di RSI Weleri Kendala, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, pagi. Fawzi tak sadar, apakah dirinya tengah dalam keadaan mengebut atau tidak. Namun, yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Kalau kecepatan tinggi atau tidak, saya nggak tahu. Langsung banting setir, terangnya. Usai insiden kecelakaan maut yang terjadi di tol Kendala, beredar video yang menunjukkan penampakan mobil Pajero yang menghantam truk tronton tersebut. Diketahui, kecelakaan maut melibatkan Pajero VS truk tronton terjadi di tol Batang Semarang KM 405, Kendala, Jawa Tengah, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024, pagi. Akibat kecelakaan maut Pajero VS truk tronton itu, empat orang dinyatakan tewas. Dalam video yang diunggah akun Facebook Liputan Kendala terkini nampak serpian mobil bertebaran di jalan. Sedangkan mobil Pajero Hitam yang mengalami kecelakaan mengalami kerusakan sangat parah. Laka-laka, di tol Kaliwungu, ucap perekam video. Badan mobil terbelah dan sebagian sudah hancur. Tapi ngebut ya, kenceng. Mau nyalip apa? Enggak lihat ada truk berhenti, pengakuan sopir Pajero kecelakaan maut di tol Semarang Batang, hendak menyalip. Kecelakaan maut terjadi di tol Semarang Batang, tepatnya di KM 405, wilayah Desa Magelung, kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendala, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024 sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Imbas kecelakaan maut tersebut, empat orang tewas di lokasi. Mereka yang tewas bernama Anas Makrufi, Sudarma Jianto dan Imrowaktus Solihah dari warga dusun seduri kecamatan Wonodadi Blitar. Kemudian ada Emriski Mustafa Ramadan dari warga dusun Wonodadi kecamatan Wonodadi Blitar. Ia empat orang meninggal dunia. Penumpang ada enam, kata Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardiono Marinus, di RSI Weleri Kendal, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. Sopir Pajero, Fauzi Sulaiman mengaku dirinya hendak menyalip mobil di depannya. Nahas, ia tak sadar jika terdapat truk kontainer yang sedang berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Pinggir kiri. Ia akan terdapat truk kontainer yang terdapat truk kontainer yang kedua pendidikan. Ia akan terdapat truk kontainer yang kedua pendidikan. Mau nyalip tapi nggak lihat kalau ada truk berhenti, jelasnya ditemui di RSI Weleri Kendal. Fauzi tak sadar, apakah dirinya tengah dalam keadaan mengebut atau tidak. Yang ia ingat, sewaktu hendak menyalip tiba-tiba ada truk yang sudah berhenti di bahu jalan. Kalau kecepatan tinggi atau tidak, saya nggak tahu. Langsung banting setir, terangnya. AKP Agus menambahkan, kronologi kejadian bermula saat Pajero yang dikemudikan oleh Ahmad Fauzi melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Setiba di tol ke-405 Jalur A, terdapat sebuah truk kontainer yang tengah berhenti di bahu jalan. Dugaan penyebab kecelakaan masih kita dalami, imbuhnya. Saat ini, korban meninggal dunia sudah berada di ruang jenazah RSI Weleri Kendala. Begitu pun dengan korban selamat yang juga masih menjalani perawatan intensif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.